Kak, kamu dapet uang dari mana untuk hidup? Oh, aku dapet dari tap-tap layar aja Hai semuanya, selamat datang di youtube channel aku Di video kali ini, aku akan mereview aplikasi yang katanya bisa menghasilkan uang Apakah benar bisa menghasilkan uang? So, aku akan mereviewnya disini Nama aplikasi ini adalah Wildcash, jadi aku download aplikasi ini tahun 2022 lalu Aku download lagi sekarang karena aku pengen mereview ke kalian, barangkali kalian butuh review dari aplikasi ini Aplikasinya sendiri aku download di Play Store ya, di Android Karena aku cari-cari di App Store nggak ada, jadi aku akan menjelaskan versi Androidnya aja Buat kalian yang mungkin ada pengalaman menggunakan aplikasi ini di iPhone, bisa share di kolom komentar ya Aplikasi ini sendiri masuknya ke dalam kategori game ya, di HP aku Tapi untuk disebut game juga kayaknya terlalu mudah Jadi buat kalian yang penasaran, aku akan langsung review aja kali ya, kayak gimana aplikasinya Cara menggunakan aplikasinya mudah banget, kalian pastinya download dulu ya Abis gitu masuk menggunakan Google, jadi ini sign innya gampang banget, tinggal pakai Gmail aja yang biasa kalian pakai Udah nggak ada password-password dan sangat amat simple Terus cara mainnya gimana? Kalau udah masuk di menu ini Gampang banget, tinggal tap-tap aja goldnya Terus aja tap-tap-tap terus Udah kayak gitu doang mainnya Terus gimana cara dapet uangnya? Nah kalian tinggal lihat di bagian kiri, itu adalah total coin yang udah kalian tap ya Lalu jumlah gold yang udah ditap-tap tadi akan masuk ke saldo Saldonya ada di pojok kanan atas yang bentuknya dompet Untuk jumlah saldo yang ada di dompet itu, nggak sama kalau misalnya dirupiahkan Hah maksudnya gimana? Jadi kalau kalian dapet 50.000 gold itu nilai tukannya 500 rupiah aja Jadi kalau dirupiahkan itu sama dengan 100 coin ya 100 coin sama dengan 1 rupiah Kayak gitu Untuk aktivitas tap-tap ini sendiri di batas ya perharinya 10.000 Kalian bisa lihat di bagian kanan sebelah tombol gold tersebut Kalau nggak di batas enak ya Kita bisa tap-tap aja terus tiap hari Nganggur gitu, nggak usah kerja gampang Tinggal tap-tap doang, dapet duit dari situ Minimal dari batas tap gold tersebut adalah 10.000 Kenapa aku sebut minimal? Karena kalian bisa upgrade Nah bisa di upgrade menggunakan saldo Nah jadi saldo yang tadi kita habis tap-tap itu Dikorbanin dulu untuk meng-upgrade alat tempa Jadi namanya itu alat tempa ya Kalau nggak salah alat tempa nggak sih? Coba dilihat Nah jadi bentuknya itu kayak kereta untuk penambangan gitu kali ya Nah itu tuh bisa di upgrade Jadi 33.000 coin per hari Perlu diingat ya coin itu beda dengan rupiah Jadi jumlah coin disini tuh beda dengan rupiah Hitung aja 100 coin sama dengan 1 rupiah Nah itu kalian harus mengingat-ingat itu Jadi kalau misalnya kalian dapet 800.000 gold gitu Artinya itu 8.000 rupiah Udah kayak gitu Untuk cara tarik tunainya ini gampang banget Kalian tinggal klik bagian pojok kanan atas Nah disitu kan tadi ada saldo ya Nah udah tinggal tarik Kalian bisa tarik ke OVO Ke dana Shopee Pay Ke pulsa Ataupun ke bank Itu pilihannya banyak ya Ada 5 Kalau dulu sih ke dana aja ya Kalau nggak salah Kalau sekarang ada 5 Jadi pilihannya banyak Tapi di aplikasi Wildcash ini Ada batas minimal penarikan ya Jadi minimalnya itu adalah 800.000 coin Yang artinya kalian minimal narik 8.000 rupiah Jadi kalau di bawah 8.000 rupiah Itu nggak bisa ditarik tunai Jadi apakah aplikasi ini membayar atau tidak Jawabannya iya Jadi aplikasi ini membayar ya Tidak menipu gitu Ini ada bukti aku mendapatkan uang Di aplikasi Wildcash ini Aku nggak di-endorse Ingat aku nggak di-endorse Karena siapa juga yang mau nge-endorse Youtuber dengan subscriber seribuan doang Siapa? Nah jadi ini aku Murni mereview Karena aku menggunakan aplikasi ini ya Kesimpulannya adalah Aplikasi ini membayar Cara pakenya gampang banget Apalagi di HP Android juga bisa Lalu menurut aku Untuk batas-batas penarikan Gold Dan batas-batas untuk mendapatkan Goldnya Itu udah pas banget ya Nggak terlalu pelit Nggak terlalu Jor-joran juga Developernya udah cukup baik Karena kita nggak disuruh untuk nonton iklan Kok bayangkan kalau misalnya dia nggak di-batas gitu ya Apakah nggak jadi tiba-tiba Kayak orang-orang Indo gitu Bayangin kalau misalnya ada wawancara gitu Kayak gini wawancaranya Kayak Kak, kamu dapet uang dari mana untuk hidup? Terus aku jawab gitu kan Kayak, oh aku dapet dari tap-tap layar aja gitu Masa iya kayak begitu Menurut aku karena hasil mendapatkan uang dari aplikasi ini terhitung receh Cocoknya untuk ya uang-uang darurat aja lah Kayak misalnya kalian bayar parkir yang dimana parkirnya itu Nggak bisa pakai uang tunai kayak di mal atau di tempat-tempat wisata gitu Atau bisa juga dibikin tabungan kalian aja Anggap aja itu uang hilang gitu Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari Kayaknya enggak deh Nggak bisa gitu ya Nggak bisa jadi tambahan kebutuhan Kesel Jadi ini tuh nggak bisa jadi tambahan kalian untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya Menurut aku nggak bisa Ini menurut aku ya Menurut aku pribadi Yang menggunakan aplikasi ini Tapi untuk kalian yang pernah menggunakan aplikasi ini Dan bisa Buat kalian yang pernah menggunakan aplikasi ini Dan bisa lebih banyak menghasilkan uang gitu Kalian mungkin bisa share caranya di kolom komentar Nanti aku pin gitu Lumayan lah guys Buat amal-amal jariah kalian gitu Membantu orang-orang Ya nggak? So itu dia review dari aku Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka sama videonya Thank you for watching Terima kasih